Intro Pemati Pasaman Barat Hamsuar didampingi stakeholder terkait menghadiri rapat koordinasi atau rakor antara pemerintah Kebupatan Pasaman Barat dan pemerintah Nagari Salido Saruha di kantor Wali Nagari Salido Saruha Ujung Gading dan Dinagari Kuabang Alai Kejamatan Lembang Lintang, Senin 29 Juli 2024 Bupati Hamsuar di menyebutkan bahwa rapat yang dilakukan dengan tujuan dan menyamakan pandangan terhadap apa yang dilaksanakan. Apakah program dan visi misi telah berjalan dengan baik atau sebaliknya, apakah menemukan kendala? Seperti halnya, sejak diberlakukan program berobat gratis, jumlah masyarakat yang berobat ke puskesmas maupun rumah sakit bertambah drastis. Namun di sampingnya masih banyak masyarakat yang tidak faham. Untuk itulah setiap aparatur pemerintah harus menyampaikan program unggulan pemerintah daerah Pasaman Barat kepada masyarakat. Bupati Hamsuar di meminta Wali Nagari dan perangkat Nagari hingga Jorong agar membentuk tim membuat daftar petugas yang akan sosialisasi dan memberikan daftar tersebut ke DPMN. Beliau tidak ingin masyarakat tidak tahu tentang berobat gratis maupun program unggulan lainnya. PJ Wali Nagari Salido Saruha Sri Hidayati menyebutkan bahwa tujuan dari pertemuan yang dilaksanakan pada hari itu dalam menjalin silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan pemerintahan Nagari Salido Saruha. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan yang prima di Nagari Salido Saruha kedepannya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Pasaman Barat yang telah membuat program unggulan. Di samping itu PJ Wali Nagari Kuamang Alay Ujung Gading Herman mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Hamsuar di beserta robongan. Beliau berharap apa yang nantinya disampaikan dari Nagari, baik berupa saran maupun diskusi dalam ranggur dapat diikuti dengan baik. Begitu juga sebaliknya apa yang ingin disampaikan Bupati dalam rapat dapat didengarkan dan diterapkan oleh Nagari. Di akhir acara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat didampingi Bupati Hamsuwardi di kantor Wali Nagari Salido Saruha menyerahkan secara simbolis program bantuan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada 7.764 pekerja rentan perkebunan sawit se-Kabupaten Pasaman Barat dan program bantuan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada 467 pekerja rentan perkebunan sawit Kecamatan Lemba Melintang oleh pemerintah daerah Pasaman Barat. Dari Kecamatan Lemba Melintang, reporter Disko Min Popaspar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!